Hairun Minnau dan Mersi Mahadifa, siswa SD 81 Kendari ini berhasil menyabet juara umum dan memperoleh medali emas pada ajang kejuaraan daerah pencak silat golongan usia dini beberapa hari lalu di kota Kendari. Hairun Minnau dan Mersi Mahadifa berhasil menumbangkan lawan-lawannya dari berbagai pesilat yang ada di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Sedangkan kedua temannya Khaila dan Lindi memperoleh medali perunggu. Kepala SD Negeri 81 Kendari, Erni Wati, merasa bangga atas capaian prestasi yang diraih oleh para siswanya. Ia berharap siswanya dapat terus mengasah kemampuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengharumkan nama daerah. Nantinya siswanya tersebut akan mewakili Provinsi Sultra pada ajang kejuaraan nasional pada bulan Desember mendatang. Puas dengan apa yang telah diraih oleh siswa saya dan sangat-sangat menspor mereka dan apresiasi sama mereka, utamanya pada guru-guru yang telah melatih sehingga mereka bisa berhasil semuanya. dan alhamdulillah untuk kategori ini kami SD 81 mendapat emas buah dan perunggu dan perak juga mendapat. Saya merasa bangga telah menaikkan prestasi ini, semoga saya bisa mempertahankan prestasi ini saya dari SD 81 Kendari. Sementara itu, siswa SD Negeri 81 Kendari, Mercy Mahadiva, merasa senang dan bangga atas prestasi yang diraihnya dan akan terus mengasah kemampuan bela diri pencaksilatnya. Kejuaraan daerah pencaksilat ini diikuti 184 pesilat dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara selama 3 hari, yakni mulai 28 September hingga 30 September lalu. Dari Kendari, Herifatur Rahman, Melaporkan.